Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam kajian Nahwu tentang ayat-ayat suci Al-Quran Sebelum ini kita sudah membuatkan video tentang kajian Nahwu mengenai ayat Basmalah yakni ayat Bismillahirrahmanirrahim Bagi teman-teman yang belum melihat menyaksikan kajian Nahwu tentang Basmalah silakan melihatnya dengan tuntas di video sebelum ini dan kali ini kita kembali lagi bertemu untuk menyampaikan ulasan kajian Nahwu mengenai ayat berikutnya yakni ayat Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin juga ayat Ar-Rahmanirrahim dan Maliki Yaumitin Selamat menyaksikan Nah, kita sekarang akan coba terapkan Muqtada khobar mengambil dari kalimat yang ada pada ayat Al-Quran yang gampang kita ambil ayat dari surat Al-Fatihah tepatnya adalah Hamdallah ayat yang kedua kita tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah, lihat ya seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau ada sebuah kalimat perhatikan kata pertamanya terbuat dari isim ataukah fi'il sekarang lihat Alhamdul ini isim atau fi'il isim apa cirinya isim cirinya adalah liplang setiap kata diawali oleh liplang berarti itu adalah isim dan kalau sebuah kalimat diawali oleh isim berarti itu namanya jumlah ismiyah atau fi'il ismiyah jumlah ismiyah dan kalau jumlah ismiyah berarti strukturnya sesunannya terdiri dari apa dan apa muqtada dan khobar maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini sesunannya terdiri dari muqtada dan khobar sekarang kita terapkan mana muqtada dalam kalimat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin mana muqtadanya Alhamdul kenapa Alhamdul disebut sebagai muqtada karena setiap kata di awal kalimat itulah muqtadanya karena muqtada selalu ada di awal kalimat muqtada selalu ada di awal kalimat khobar datang belakangan sesudahnya muqtada sudah ketemu maka berikutnya kita cari apa yang kita harus identifikasi yang kita harus cari adalah khobar mana khobarnya ya ini sisanya mana sisanya sisanya sepaket nih lillahi Rabbil Alamin ini khobar semuanya nah kita lihat lillahi lillahi ini satu kata apa langkah yang dua kata dua apa dan apa li dan allahi li huruf jar kan li huruf jar ketika huruf jar disambung maaf ketika huruf jar li disambung dengan kata lafad jaralah Allah maka tulisannya jadi begini alifnya dibuang dan lam yang alif lainnya pun dibuang lagi jadi cukup lam ini masukin terus tinggal gini aja tuh ini sesungguhnya adalah dari kata li dan Allah cara bacanya li lah tapi kalau kita rinci ini aslinya adalah li sama Allah tulisannya jadi begini lillahi nah li huruf jar allahi majrur nah berarti khobarnya terbuat ini khobar mufron atau khobar jumlah ini khobarnya khobar mufron atau khobar jumlah atau khobar si bulu jumlah khobar si bulu jumlah kenapa karena terdiri dari khobarnya terdiri dari jar majrur mengejar li mana majrur allahi dan majrur haruskan selam berarti Allah ini li lah ini khobarnya adalah khobar jumlah oke ya jadi ini alhamdulillah lillahi sebagai khobarnya khobarnya adalah khobar si bulu jumlah terdiri li huruf jar kita tuliskan ya li ini huruf jar harful jarri harful jarri allahi majrurun majrurun terus robin alamin apa robin alamin ini coba saya tanya ini sebuah kata tunggal atau rangkaian rangkaian kata robin Tuhan alamin alamin semesta robin alamin Tuhan alamin semesta atau Tuhan segedap alam ini ada rumus kalau ada dua kata dirangkai maka dan dua kata itu sama-sama isim kalau ada dua kata isim maksud saya kalau ada dua kata isim dirangkai digabungkan menjadi satu kesatuan satu rangkaian maka rangkaian kata ini disebut dengan idopah idopatun rangkaian dua isim kalau ada dua isim bergandengan atau dirangkaikan dirangkaikan maka rangkaian dua isim itu dalam ilmu nahu disebut dengan idopatun idopat dan setiap idopat terdiri dari dua kata dua isim kata yang pertama ini robin ya disebut dengan mudopun dan ini alaminya disebut dengan mudopun ilai mudopun itu adalah kata pertama mudopileh adalah kata kedua nah alhamdulillah robin alamin mana lalu mana mudopnya kata rangkaian robin alamin mudopnya adalah robin mudop ilainya al-alamina al-alamina ini sesungguhnya aslinya awalnya adalah al-alamuna al-alamuna namun kan al-alamuna menjadi mudopileh kata kedua dari sebuah rangkaian maka harokatnya harus berubah u jadi u alamu jadi alami terus wawunya diganti menjadi iya kenapa karena pasangan iya itu dengan kasrof kalau doma kalau wawu pasangan dengan doma kalau patah dengan alip patah dengan alip kalau doma dengan wawu kalau kasrof dengan iya kan gitu nah aslinya al-alamuna karena dia menjadi mudopileh harus kasrof maka jadi alamina sehingga menjadi robbil alamina alhamdu lillahi robbil alamina alhamdu sebagai muktada lillahi robbil alamina ini adalah khobarnya khobarnya terdiri dari apa terdiri dari syib huru jumlah lillahi li huruf jad allahi majroon robbil alamina adalah idopah idopah itu rangkaian dua kata yang pertama robbi disebut dengan mudop al-alamina kata kedua disebut dengan mudopun mulai contohnya ayat berikutnya ayat keempat misalnya ayat berikutnya kita mengenalkan idopah maliki maliki yaumidin ini jumlah atau rangkaian kata maliki yaumidin ini rangkaian kata atau jumlah kalimat ingat kalau kalimat itu kalau sudah sempurna ada muktada ada khobar maliki yaumidin ini jumlah atau rangkaian kata aja jumlah kalau jumlah berarti ada muktada ada khobar dan muktada harus domah dulu pertama maliki domah bukan kata pertama kalau domah kan maliku berarti maliki bukan muktada kalau muktada harus domah dan kalau muktada kata dawal kalimat selalu ada alip lah ala maliku harus maliki bukan kalimat ini hanya rangkaian kata terdiri dari tiga kata maliki yumi semaji yang jelas ini bukan kalimat bukan jumlah bukan jumlah ismiah karena kalau jumlah ismiah berarti ada muktada ada khobar dan muktada selalu di awali alip lah sedangkan maliki kata pertamanya ini bukan di awali alip lah sehingga ini bukan muktada berarti karena bukan muktada berarti kesini pun bukan khobar sehingga kalimat sehingga rangkaian maliki ini bukan jumlah tetapi hanya rangkaian kata nah rangkaian kata apa tadi namanya idopah idopah rangkaian kata loh tadi kan idopah katanya ada dua kata rangkaiannya ini ada tiga maliki yumi sama edin nah rangkaian katanya yang namanya idopah itu rangkaian katanya minimal terdiri dari dua tapi bisa dari tiga bisa dari empat dan seterusnya tetapi penamaannya perhatikan maliki ini rangkaian kata pertama ingat kalau kata pertama dalam rangkaian idopah itu disebut dengan apa mudoh berarti maliki ini mudoh terus setelah mudoh ada apa berikutnya mudoh pilih mana mudoh pilihnya yaumi berarti yaumi ini adalah mudoh fun ilahi katanya mudoh pilih harus pakai liplam kenapa yaumi tidak pakai liplam nah baik kalau mudoh pilih harus menggunakan liplam lazimnya ya untuk memudahkan meskipun nanti boleh tapi sementara kita sampaikan mudoh pilih pakai liplam sedangkan mudoh tidak boleh pakai liplam makanya maliki tidak boleh pakai liplam terus yaumi ini mudoh pilih mudoh pilih harus pakai liplam seharusnya tetapi sehubungan yauminya dirangkai lagi dengan kata ketiga adini maka dia merangkap jadi mudoh lagi jadi mudoh lagi jadi yaumi ini mudoh pilih untuk kata maliki sekaligus mudoh untuk adini tetapi yang namanya mudoh pilih harus kasro yang namanya mudoh pilih harus kasro karena yaumi mudoh pilih dari maliki makanya dia harus kasro terus pada waktu yang bersamaan yaumi juga menjadi mudoh bagi kata adini dan yang namanya mudoh tidak boleh pakai liplam jadi yaumi kenapa kasro karena dia menjadi mudoh pilih untuk di maliki lalu yaumi kenapa jadi mudoh karena dia mudoh untuk adini kenapa yaumi kasro karena dia mudoh pilih untuk maliki kenapa yaumi tidak pakai liplam karena menjadi mudoh untuk adini nah adini adalah mudoh pilih terakhir mudoh pilih terakhir untuk siapa untuk yaumi dan karena dia mudoh pilih maka menggunakan adi pelang dan juga karena dia mudoh pilih maka harus kasro gitu jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya idopat itu bisa terbuat dari dua kata rangkaian dua kata tiga kata atau lebih dari itu itu saja sebagai contoh sekilas aplikasi muktada dan khobar plus jarmajru dan mudoh mudoh pilih mudoh pilih atau idopat yang terbuat dari dua kata rangkaian dua kata dan rangkaian tiga kata diambil dari dua ayat dalam surat al-fatihah kita lanjutkan dengan satu ayat yang sangat pendek dari surat al-fatihah yang ini ayat yang ketiga yang pertama bismillahirrahmanirrahim yang kedua alhamdulillahirrahmanirrahim yang ketiga al-rohmani al-rohimi nah al-rohimi kita lihat ayat ketiga surat al-fatihah ini kita bahas secara muka bahasan al-rohmani ini kenapa kasro al-rohimi kenapa kasro nah jawabannya adalah bisa lihat ke ayat sebelumnya apa sebelumnya al-rohmani al-rohmani al-rohimi ini alhamdulillah i robbil robbil al-rohimi al-rohimi jadi untuk mengetahui i rob kedudukan ar-rohmani rohi kita harus melihat ke ayat sebelumnya ya tadi sudah dibahas ya alhamdulillah ini kan khobar khobarnya segala puji atau pujian milik Allah siapa Allah Allah adalah Tuhan semesta alam Tuhan segenap alam Tuhan seluruh alam kita lihat Allah ini kan jarum ajrul li lillahi ini kan sesungguhnya awalnya dikatap li dengan Allah ya nah ada li gak ada li kan nah sekarang lihat kesini al-rohmani kenapa kasro ikuti ke Allah berarti ikuti kesini sama-sama sama-sama ada li lang sesungguhnya cuma kelihatan aja karena dilebur ke huruf lang lang yang bermana li mempunyai jadi aroma ini apa kedudukannya orangnya kedudukannya adalah sebagai nah nat 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 Lalu, kalau Rabi Alamin Bagaimana Rabi Alamin? Sejujurnya Rabi Alamin juga ini bisa dipahami dengan buah Rabi Alamin ini bisa disebut sebagai naat Juga buat Allahi Atas kenapa Rabi tidak pakai liplang Kalau dia naat bagi Allahi Kalau Rabi itu adalah naat bagi Allahi Kenapa dia tidak pakai liplang Bukankah naat harus sama Kalau tidak, tidak Kenapa Rabi, kalau bagi yang berpendapat Rabi itu adalah naat bagi Allahi Sedangkan Rabi tidak pakai liplang Maka jawabannya adalah Rabi naat bagi Allahi Dan Rabi tidak menggunakan alif lang Karena dia sebagai mudok Mudok tidak boleh pakai alif lang Tapi tetap sebagai naat bagi Allahi Ya, itu Atau pendapatan yang kedua Rabi Kalaupun tidak sebagai naat Dia bisa sebagai badal Pengganti Pengganti dari Allahi Badal itu pengganti ya Ada badal, ada mugdal minuh Badalnya Rabi Mana mugdal minuhnya yang digantinya Allahi Yang namanya badal itu termasuk tawabir Mengikuti Tata yang diikutinya Badal Mengganti Ganti-gantinya namanya mugdal Mana mugdal minuhnya Lilahi Karena mugdal minuhnya Allahi kasro Maka Rabi ikutan kasro Jadi Rabi ini Bisa dianggap sebagai badal Untuk lilahi Kenapa kasro Rabinya Karena Atau sebagai naat Dari Allahi Kalau ditanya Kenapa nakut Tidak berkali Belang sama dengan Allahi Karena naatnya Berupa mudoh Dan mudoh Tidak boleh pakai Alif Belang Sedangkan aromanya Roh ini Ini berarti Naat kepada Allah Kalau Alhamdulillah Enggak dianggap sebagai naat Bagi badal Berarti ini Satu naat tua Aromanya satu naat Alhamdulillah Tapi kalau Rabi Alhamdulillah Yang dianggap sebagai naat Bagi Allahi Berarti ini naat pertama Ini naat kedua Ini naat ketiga Itu Gitu ya Demikian Semoga Bermanfaat Dan jumpa kembali Pada ayat Berikutnya Kajian Kajian Nahwu Ayat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Dan seterusnya Ila liqa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung